Nikolas Puih Salah satu ahli waris Hermes, brand fashion yang dikenal dengan tas-tas yang harganya selangit ini bikin heboh. Karena memutuskan untuk mewariskan harta senilai 170 triliun kepada tukang kebunnya. Wah, rejeki nomblok tuh. Nikolas yang saat ini berusia 80 tahun adalah cucu dari pendiri brand fashion mewah Hermes. Untuk mewujudkan keinginannya itu, saat ini ia sedang melakukan proses adopsi sang tukang kebun yang berumur 51 tahun menjadi anak angkatnya. Gak ada yang tahu info soal identitas tukang kebun ini, tapi dikabarkan kalau ia berdarah Maroko, punya istri asal Spanyol, dan memiliki dua anak. Keputusan ini emang bikin kaget, karena Nikolas sampai saat ini berstatus lajang dan tidak menikah, dan ia dikenal sebagai pribadi yang penyendiri. Mungkin itu alasannya ia sudah menganggap sang tukang kebun sebagai keluarganya sendiri. Awalnya Nikolas dikabarkan mau mewariskan hartanya ini ke salah satu yayasan sosial miliknya, tapi ya ia tiba-tiba berubah pikiran. Cuma dalam proses perwujudan keinginannya ini, prosesnya gak mudah. Soalnya di Swiss, proses adopsi anak usia dewasa adalah hal yang rumit secara hukum. Terlebih diketahui kalau ia akan menerima warisan dengan nilai yang fantastis. Wah, gimana nih guys? Ada yang mau coba jadi tukang kebun?